Terima kasih Terima kasih Ajaran Nabi Muhammad SAW Jangan kemudian salah mendidik anak Dipinterkan dulu Dicerdaskan dulu Sampai mempunyai gelar Sarjana Sampai profesor Sampai dokter Tapi tidak bisa baca Al-Quran Tapi tidak bisa sholat Nah ini salah fatal Harusnya dipintarkan dulu soal agama Baru pintarkan soal dunia Akhirat dulu Akhirat ini Lebih baik, lebih kekal, lebih penting Jangan dinomerskiankan Akhiratnya kuat Baru Perkara-perkara yang lain Boleh Kita ajarkan kepada anak-anak kita Untuk mencari Daripada Kemuliaan-kemuliaan ilmu tersebut Tapi kalau kemudian Anaknya ini Nol Zero Kualitas agamanya Ibadah tidak bisa Tidak kenal Allah Tidak kenal Rasulullah Tidak kenal Al-Quran Tidak kenal hadis Nabi Muhammad SAW Ya bisa kita lihat Dan bisa kita saksikan Bagaimana kebanyakan Daripada Anak-anak umat Islam Yang terlebih di akhir zaman ini Mungkin waktunya habis Nanti dengan Hal-hal yang haram Atau paling tidak habis waktunya Dengan hal-hal yang Sia-sia Mulai nonton TV Main game Atau bahkan Melakukan Yang dimurka oleh Allah Mabuk-mabukan Perzinahan Pergaulan bebas Judi Dan lain-lain sebagainya Yang mana hal tersebut Membuat hidup mereka Sengsara Kalaupun seumpama dia ahli dunia Tapi tidak ahli akhirat Ya akhirnya Kalau pintar tidak amanat Korupsi Mengurangi timbangan Atau Melebihkan timbangan Dengan memberatkannya Tidak jujur Khianat Pendusta Kenapa? Karena orientasinya Dunia Tidak kenal akhirat Tidak kenal Allah Tidak kenal Rasulullah Jadi dia termasuk orang-orang yang Bil-akhsarina Di pengadilan Allah Ya Allah Jangan masukkan orang tuaku Bapakku ini ke dalam surga Karena dia tidak mengajarkanku Tentang engkau Tidak mengajarkanku Tentang Nabi Muhammad Daripada syariatnya Daripada perkara sholat Begitupun juga tentang Bagaimana membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Akhirnya Tidak bisa masuk ke dalam surga Karena Kita ini juga mempunyai kewajiban Terlebih kalau sudah Berkeluarga Kewajibannya bukan Pribadinya saja Tapi menyelamatkan Daripada tanggung jawabnya Terlebih yang wajib dinafkai Anak istri Orang tua Daripada sodara Rapat Famili Itu akan menjadi Tanggung jawabnya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau orang tua itu Sukses mendidik anak Perhatian betul-betul Menjaga betul-betul Daripada ilmu yang masuk Kepada anaknya Untuk membentuk Akidah yang benar Kepada anaknya Maka yang paling beruntung Adalah orang tuanya Akan mendapatkan Amal jariah Daripada kebaikan-kebaikan Sang ah Sang anak Bahkan Kalaupun dia Kurang soleh Orang tuanya Tapi kalau anaknya ini Berhasil dicetak Jadi orang yang soleh Yang alim Yang amil Bi ilmih Wal ikhlas Maka insya Allah Dia akan bisa Mendapatkan syafaat Daripada Anaknya tersebut Karena termasuk Hadisnya Rasulullah S.A.W Awala din Solihin Yad'ulah Termasuk Amal jariah Yang terus-menerus Bisa membuat kita Bahagia di alam barzah Alam akhirat Tadkala kita Meninggalkan Anak yang soleh Yang senantiasa Selalu mendoakan Orang tu Orang tua Faham Tapi sekali lagi Jika kita Salah didik Jangan salahkan Anaknya Yang harus kita Salahkan Dilinya sendiri Kenapa Kok dari Dini Dari sejak kecil Tidak didik Dengan pendidikan Yang benar Oleh sebab itu Ayo Kalau nantinya Inti-inti semua Punya anak Yang berumah Tangka Begitupun juga Sahabat kita Yang mau ikuti Live streaming ini Kalau pengen Punya anak yang soleh Ya Didik dengan pendidikan Abawiyah Nabawiyah Sesuai pendidikan Rasulullah S.A.W Jangan nanti Menyesal Belakang Karena penyesalan itu Tidak akan membuahkan Hasil yang baik Hanya Derita Air mata Kesedihan Tidak akan bermanfaat Penyesalan Tidak akan bermanfaat